Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi Allabal insana malam ya'lam Assalatu wassalamu ala khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi wa ma tabi'ahu ila daril hikam Amma ba'u Dewan hakim yang arif dan bijaksana Dan hadirin yang berbahagia Berbicara tentang pentingnya pendidikan moral dalam keluarga perspektif Al-Quran Selalunya dapat tanggapan yang beraneka ragam Mulai tanggapan yang positif maupun tanggapan yang negatif Tanggapan yang positif dapat kita analogikan seperti Melencengnya pergaulan seseorang Mulai dari pergaulan luar batas Atau juga bisa disebut dengan Pergaulan liar Berbagai bentuk pergaulan bebas yang terjadi pada remaja sekarang Maju mundurnya satu bangsa Sangat ditentukan oleh kualitas para remaja Atau para pemuda pada negara tersebut Oleh karena itu hadirin Izinkan kami membawakan syarahan yang berjudul Pentingnya pendidikan moral dalam keluarga perspektif Al-Quran Adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan kali ini Dengan landasan Al-Quran Surah An-Nur Ayat 30 sebagai berikut A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 mulai dari pergaulan luar batas atau juga bisa disabut dengan pergaulan liar berbagai bentuk pergaulan bebas yang terjadi pada remaja sekarang mulai minuman keras, narkoba dan yang paling dahsyatnya adalah melakukan free sex atau dalam bahasa agamanya adalah Ini yang akan menjadi fokus pada syurahan kami hari ini Pada ayat awal tersebut Allah SWT memerintahkan kepada kita Baik laki-laki maupun perempuan Untuk selalu menjaga pandangan yang bisa menimbulkan syahwat Dan menjaga kemaluan kita dari hal-hal yang haram Lantas timbul pertanyaan hadirin Mengapa kita diperintahkan untuk selalu menjaga pandangan mata Sesungguhnya awal terjadinya pergaulan bebas itu Berasal dari mata Ada pepatah mengatakan Dari mana asalnya lintang Dari sawah turun ke kali Dari mana asalnya cinta Dari mata turun ke hati Mata adalah awal masuk syahwat ke dalam diri Mulai dari kedip-kedipan Setelah itu mulai berkenan Dilanjut ke SMS-an dan panggilan pun ditukar Menjadi Menjadi Sayang lagi ngapain Kemudian ketemuan di sepak balukar Akhirnya Tidak ada angin Tidak ada hujan Mengapa rumput bisa bergoyang Dari sindilah hadirin Terciptanya lagu japlai Belum nikah kok hamil duluan Hadirin yang dirahmati oleh Allah Zina ini dapat dibedakan menjadi dua Yaitu Zina muhsan dan zina gair muhsan Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau pernah menikah Sedangkan zina gair muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah Para remaja zaman sekarang tidak malu saling berciuman di muka umum Seolah-olah hubungan seperti itu sudah biasa Padahal dalam ajaran agama Islam Jelas-jelas dilarang oleh Allah SWT Remaja yang pemikirannya belum matang Harus menikah dan mengurus anak Bahkan jika ayah bayi tersebut masih sekolah Belum mempunyai pekerjaan Selain mendapatkan dosa dari zina Mereka juga harus menangkung akibat dari perbuatannya Hadirin Bergaulan bebas dan zina ini Dianggap sebagai pelanggaran moralitas dan etika agama Yang bertentangan dengan kehormatan dan martabat manusia Di mata Islam Berhubungan intim hanya diperbolehkan dengan ikatan yang sah Dan dengan pasangan yang sah Sahagat disayangkan hadirin Kenyataan yang terjadi ini Umat Islam sudah jauh dari tuntunan agama dan syariat Islam Banyak orang Islam yang jauh dari perilaku islami Mari kita tengok remaja sekarang Terutama seorang wanita terpengaruh budaya barat Mempertontonkan aura Menampakannya yang haram terlihat Mengumbar-umbar syahwat Sehingga para lelaki diselimuti oleh nafsu syahwat Bukankah Allah menjelaskan bahwa Perbuatan zina itu membawa kita ke neraka Seperti bunyi surah Al-Isra Ayat 32 Sebagai berikut Wala taqrabu al-zina Inlahu kana fahisha Wala taqrabu al-zina Wasa Dan janganlah kamu mendekati zina Sesungguhnya Zina itu adalah perbuatan keji Dan jalan terburuk Maha benar Allah Nan maha agung Dengan segala firmannya Dewan hakim yang mulia Hadirin sebangsa setanah air yang berbahagia Dan janganlah kalian mendekati zina Karena zina itu perbuatan buruk Yang sudah jelas keburukannya Yaitu Percampuran nazab Penyakit berbahaya Dan menodai kehormatan Lantas Bagaimanakah kiat islam untuk mengantisipasi Serta menghindari diri dari pengaruh pergaulan bebas Zina Ancaman narkoba Dan lain sebagainya Hadirin Islam mengajarkan dan menekankan bahwa Keluarga adalah wadah pertama bagi tumbuh kembang anak Keluargalah yang memberikan warna kehidupan seorang anak Baik perilaku Budi pekerti Sopan santun Dan akhlakul karima Inilah hadirin Karakter anak akan terbentuk Dan orang tua adalah pendidikan utama Tokoh dan sosok yang akan diguguh bagi anak-anaknya Orang tua harus menjadi teladan bagi anaknya Hadis riwayat Bukhari berkata Setiap anak dilahirkan dalam fitrahnya Kedua orang tuanya Yang menjadikannya sebagai Yahudi Nasrani Ataupun Majusi Anak adalah amanat hadirin Amanat yang Allah titipkan kepada orang tua Oleh karena itu hadirin Orang tua wajib menjaga Memelihara Mendidik Dan melimpahkan kasih sayang kepada anaknya Anak harus dididik mengenal Allah Rab yang menciptakannya Maka pendidikan agama Pendidikan moral Serta akhlak Harus diberikan sejak dini Pendidikan agama dalam lingkungan keluarga Sangat memberi pengaruh terhadap Pembentukan watak Serta kepribadian Keluarga adalah harta yang paling Terima kasih ayah 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 Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua Kesalahan datangnya dari kami bertiga dan kebenaran datangnya dari Allah semata Segala tutur yang kurang sopan Mohon dimaafkan Akhirul kalam Wabillahi taufiq wal hidayah Waridawal inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh